Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini teman-teman ini ada TV China mereknya Oyama Sudah kita colokin tapi kita langsung aja dihidupkan Tampilannya seperti ini ya teman-teman Tampilan powernya kedip-kedip Kedip-kedip dan Kedip-kedip ya teman-teman Jadi tampilannya kedip-kedip Jadi tidak mau start ya teman-teman Langsung saja kita bongkar merek Oyama TV China ini Teman-teman ini TVnya sudah kita bongkar Sudah kita buka Kita lihat dalamannya seperti apa Dalamannya seperti ini teman-teman Misalnya dilihat Ya seperti itu Dalamannya Daerah sini komponennya tidak ada yang mencurigakan Tidak ada yang mencurigakan teman-teman Dan di bagian vertikal Tidak ada yang mencurigakan Bagus Terus Terus Ini bagian regulator Kemudian ini bagian horizontal Transitor horizontal Dari sini tidak ada yang mencurigakan juga Hanya satu Yang ini sudah kembung Ya Yang ini Kembung Kelihatan sekali Mungkin saya zoom Biar kelihatan Nah itu Ya beda sekali Ya beda sekali ya teman-teman Mungkin kendalanya cuma ini saja Yang ini Ini lihat Sudah Kembung Kalau ini kan beda Ini kan belum Ya teman-teman Ini Komponen yang Kembung Yang ukurannya Ternyata ukurannya itu 470 mikro 35 volt Ini kelihatannya kembung Dan ternyata ketika saya ukur Menggunakan multitester ISR nya Lihat disini Harusnya 470 Terhitung Tetapi disini Tertulis Lihat di multitester nya Hanya 82 Ya teman-teman Padahal ini harusnya 470 Jauh banget ya 470 Mikro Minimal 400 lah Ini cuma 42 Jadi memang betul-betul Dia ngedrop ya teman-teman Sehingga dia tidak naik Itu tegangannya Dia tidak mau nyimpan Dia mau nyimpan Tegangan kesini teman-teman Sehingga terjadinya seperti itu Oke ini kita akan ganti Teman-teman Akan kita ganti Yang menggunakan ini Sama-sama 470 473 Ini juga Sama 470 35 V Kita ukur Dibolak balik Dibolak balik juga boleh Mengukurnya Dilihat di multitester Dilihat di multitester Tertulis Bentar Kurang mantep Kurang ancek Ini Dilihat di multitester Teman-teman Tertulis 427 Nah ini 427 Ya sekitar itu Terus 470 Tapi ini bisa dipakai Teman-teman Tadi kan sekitar 80an Kita pakai Terus letaknya disini Teman-teman Letaknya disitu Dia letaknya disini Teman-teman Tidak ada Ya teman-teman Ini letaknya disini Letaknya disini Sejung Ya letaknya disini Teman-teman Ini sekitar 14 Volt Ya 14 atau 12 Volt Tegangan Karena ini 35 Volt Bisa jadi 25 Volt Oke Begitu saja Teman-teman Mau kita Pasang Saya skip dulu Pertama-tama Ketika kita Sudah ganti Elko ini Teman-teman Kita ukur dulu Tegangannya Kira-kira keluar Atau tidak Coba disini Kita keluar Ada gak keluar Sekitar Berapa ini 12 Volt Keluar Tapi langsung Turun Terus disini 22 Langsung Ngedrop Kita dilihat Disitu 10 21 Langsung Ngedrop Ya teman-teman Kita mau coba Ini Kira-kira Tegangannya Keluar Enggak Sekitar 300 Volt Teman-teman Keluar Ya teman-teman 200 311 Volt Tentanya Tegangan Untuk 300 Volt Keluar Ya teman-teman Sementara Ini sudah Saya open Ya teman-teman Ini sudah Saya open Hidup Hidup Mati Indikator Tapi sekarang Sudah Tidak Indikatornya Sudah Tidak Mati Hidup Lagi Teman-teman Kendalanya Itu Adalah Yang Pertama Ini Bagian Regulatornya Yang Ada Transistor Dekat Optocoppler Ini Saya ganti Teman-teman Jadi Ini Optocopter Saya ganti Bukan Saya ganti Ini Transistor Saya ganti Yang A10 A10 15 Sama Ini Juga A10 15 Ketika Ini Bekerja Ya Ketika Ini Hidup Bekerja Ternyata Meledak Teman-teman Meledak Itu Adalah Yang Ini Teman-teman Yang Dia Elko Yang Elko C563 Ya Yang Untuk Asupan Vertikal C563 Ini Meledak Teman-teman Ya Yaitu 470 Mikrofarad Ya 35 V Teman-teman Ya 35 V Untuk Asupan Yaitu Ke Vertikal Teman-teman Ini Ke Vertikal Sini Teman-teman Itu Meledak Meledaknya Ternyata Ada Shot Teman-teman Mungkin Ada Teknisi Sebelumnya Yang Kurang Hati-hati Ini Mungkin Lemparan Dari Teknisi Lain Ternyata 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 Disini Ada Di posisi Sini Teman-teman Disini Ya Dekat Yang Meledak Ini Rupanya Ada Shot Teman-teman Ada Timah Sedikit Masuk Kesini Teman-teman Jadi Dia Mengakibatkan Ada Ledakan Kesini Teman-teman Sebelumnya Tidak ada Ledakan Karena Mungkin Kendalanya Itu Adalah Dia Mati Di posisi Regulator Ini Bagian A10 15 Ya Depan Sama Belakang Saya Ganti Mungkin Ini Terjadi Karena Mungkin Ini Bermasalah Dia Kena Regulator Bagian Primary Yaitu Ini Ini Teman-teman Ini Adalah Pengamannya Juga Kalau Disini Ada Masalah Kemudian Disini Otomatis Dia Akan Mati Transistor Yang A10 15 Jadi Ketika Saya Ganti Ternyata Ini Meledak Teman-teman Ketika Meledak Ini Saya Cari Mungkin Mana Daerah Yang Shot Ternyata Disini Teman-teman Disini Ada C 563 Ini Bagian Sebetulnya Ini Minus Teman-teman Jadi Min Itu Gabung Dengan Plus Plus Nya Apa Namanya Ini Ada Elko Juga Teman-teman Jadi Disini Persis Jadi Tidak Kelihatan Ketika Tadi Saya Cek Lagi Kenapa Kok Bisa Seperti Itu Ternyata Disini Nempel Teman-teman Ya Hasil Ledak Tadi Sudah Saya Buang Teman-teman Nah Sekarang Ketika Sudah Dihidupkan Ini Tidak Indikator Tidak Kedap Kedip Lagi Teman-teman Indikator Bagus Ya Indikator Bagus Yuk Kita Coba Yuk Nanti Kendalanya Apa Lagi Ini Saya Amankan Kemudian Ini Saya Hidupkan Teman-teman Nanti Bisa Dilihat Ya Ini Saya Hidupkan Teman-teman Nah Itu Sudah Hidup Teman-teman Sudah Tidak Madak Lagi Kemudian Saya Ukur Disini Yang 110 Keluar Teman-teman 69 Yang Tiga Lima Tiga Lima Ini Yang 110 Keluarnya 70 Atau 69 Vertikal Nya Itu 11 Ya 11 Kemudian Sininya 5 Kemudian Sininya 8 Volt Ini Pada Dasarnya Keluar Teman-teman Ini Keluar Semua Oke Sekarang Kita Ini Kendalanya Ini Tidak Mau Naik Ya 71 Nggak Mau Naik 100 Volt 110 Ya Kita Coba Nanti Kita Ganti Ini Teman-teman Ini Ada Trimpot Trimpot Ini Tadi Sudah Saya Ukur Dia Harusnya 1 Sampai 2 Kilo Tapi Ini 7 Kilo Ya Teman-teman Trimpot Sini 353 5 Volt Ini 5 Volt Ini 6 Volt Teman-teman Kita Hidupkan Teman-teman Ketika Saya Hidupkan Sama Teman-teman Indikator Di sana Tetap Saja Terus Sudah Ada Indikator Tidak Kedap Klip Lagi Saya Hidupkan Indikator Tetapi Teman-teman Tidak Ada Tapi Tegangannya Kurang Teman-teman Disini Cuman Ada 72 Ketika Di Depan Oke Sekarang Kita Akan Coba Ininya Kita Ganti Trimpot Teman-teman Ganti Yang Di Bekas Karena Itu Di Sama Saya Dicek Sekitar 7 Kilo Teman-teman Coba Saya Cek Sini Teman-teman Berapa Kilo Dia Atau Saya Cek Sini Teman-teman Ini Saya Akan Cek Ini Berapa Kilo Harus Sekitar 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 Ya Cuman 1-2 Kilo Teman-teman Ya Disitu Ya Disitu Teman-teman Bisa Dilihat Disitu Tampil Tampil Tampilnya 7 Kilo Teman-teman Tadi Tampil Langsung Keluar Langsung Mati Lagi Gini Teman-teman Disitu Tampil 7,3 Kilo Teman-teman Padahal Ini Cuman 202 Teman-teman 202 Sekitar 2 Kilo Itu Maksimalnya Tapi Itu Tampil 7 Kilo Ya Jadi Teman-teman Nanti Ini Kita Ganti Kita Ganti Yang Seperti Ini Ini Bekasan Tapi Bagus Gitu Teman-teman Ya Gitu Teman-teman Tampilnya Gitu 1,4 Kilo Ya Sebentar Ya Tidak Susah Teman-teman Begin Aja Gini Teman-teman Ya Gitu 1,2 Teman-teman Sebentar Ini Harus Pandai Pakai Ini Teman-teman Sumpit Karena Memang Tangan Sediment 1 Untuk Yang Satunya Megang Kamera Jadi Teman-teman Tertulis Disitu Adalah Duh Ya Coba Dilihat Teman-teman Di Kamera Disitu Di Multitester Saja Ini Saya Ukur Pake Tangan Ini Ya Itu Berapa Teman-teman Tampil Gitu Sekitar 1 Kilo Teman-teman 1 Kilo Jadi Itu Tambah 1 Kilo Teman-teman Jadi Memang Logikanya Harus 1 Kilo Bukan 7 Kilo Teman-teman Ketika Diukur Dia Harus 1 Kilo 1 Kilo 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 Teman-teman Saya Ukur Kita Ganti Pakai Yang Bekas Ini Saja Oke Saya Cut Dulu Ya Teman-teman Trimpot Sudah Kita Pasang Disini Teman-teman Kita Pasang Kita Solder Yuk Sekarang Kita Akan Coba Kita Hidupkan TV Ini Bismillah Ya Itu Kita Colok Nah Itu Sudah Itu Sudah Tampil Teman-teman Aoyama Ya Nanti Kita Pencet Itu Ya Teman-teman Ya Itu Sudah Tampil Teman-teman Nanti Kita Kasih Antena Ya Coba Kita Kasih Tegangan Dulu Disini Coba Tegangannya Berapa Disini Kita Cek Dulu Ya Teman-teman Itu Tampil Aoyama Teman-teman Kemudian Kita Tegangannya Berapa Yang 110 Ya Disini 113 Teman-teman Bagus Ya 113 Kemudian Yang Disini Untuk Vertikal 28V 27 Ya Ini Bagus Teman-teman Kemudian Disini Sekitar 10V Ya Bagus Normal Kemudian Disini 16V Ya Normal Teman-teman Jadi Ini Sudah Normal Teman-teman Tinggal Kita Kasih Antena Saja Ya Gitu Teman-teman Tuh Ya Saya Matikan Dulu Ya Kasih Antena Tuh Teman-teman Ya Ini Sudah Berhasil Teman-teman Tinggal Kita Hidupkan Pake Antena Ini Seperti Itu Nah Gitu Ya Gitu Dulu Teman-teman Kita Akan Kasih Antena Dulu Ya Teman-teman Antenanya Sudah Kita Pasang Ini Ya Itu Udah Jadi Hampir Anjur Bagus Semuanya Ya Gitu Teman-teman Meleknya Yaitu Teman-teman Aoyama Ya Tidak Teman-teman Aoyama Ya Teman-teman Sudah Jadi Teman-teman Kita Rapikan Dulu Teman-teman Mungkin Itu Saja Teman-teman Share Kami Mudah-mudahan Ini Sharingan Bermanfaat Ya Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Tekan Tombol Lonceng Warna Merah Dipadamkan Kalau Sudah Cukup Sekali Aja Teman-teman Bagi Yang Sudah Men Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Mungkin Itu Saja Terakhir Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Teman-teman Alhamdulillah Ini Sudah Jadi TV Merak Aoyama Aoyama Lumayan Bagus Hasilnya Ya Ya Teman-teman Itu Saja Terima Kasih Atas Dukungannya Terima 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 kasih telah menonton!